Halo hai hai halo geng, balik lagi di Getizen ngomongin gadget setan jam mulut netizen. Oke deh geng, daripada banyak basa-basi, mending langsung aja kita masuk ke daftar HP apa aja sih yang punya spesifikasi tinggi dengan harga 2 jutaan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya geng. Jadi yang pertama yaitu Lenovo K5 Pro. Nah emang kayak gimana sih spesifikasinya sampe aku mau ngerekomendasiin HP ini ke kalian? Jadi nih geng, Lenovo K5 Pro ini dibekali dengan RAM 6GB dan varian memori 64GB dan 124GB. Ngerasa memorinya kurang gede juga? Kalian bisa banget geng nambahin memori eksternal dengan kapasitas sampe 256GB. Dengan memori sebesar itu, kalian gak usah takut lemot lah ya kalo mau main game berkapasitas besar seperti PUBG dan Mobile Legends. Nah, sekarang kita ngomongin ukuran layarnya nih geng. Lenovo K5 Pro ini mempunyai ukuran layar 5,99 inch yang akan membuatnya tuh lebih nyaman ketika kamu main game. Nonton video, foto, sampe video kolan sama si doi. Eci yee. Nah, untuk kapasitas baterainya ya cukup standar lah ya. Dengan kapasitas baterai 4050 mAh, baterai ini tuh bisa bertahan stand by time selama 10 jam geng. Lumayan lah ya, apalagi kalo misalnya tau harganya yang hanya 2,2 jutaan aja geng. Nah, selanjutnya adalah Umi Digi F1 Play. Nah, jadi kalian ada yang pernah denger gak merek hape ini? Kalo kalian gak tau, sama dong aku juga baru tau. Tapi, kenapa hape ini ada di list rekomendasi ini? Ya, karena walaupun merek ini belum terkenal, tapi dia tuh punya spek yang mumpuni yang bisa bikin kalian tuh happy sampe kejang-kejang geng. Stop, stop. Gak sape gitu-gitu banget juga ya geng. Haha, Umi Digi F1 Play ini sesuai namanya memang ditujukan biar kamu tuh bisa asik main. Karena Umi Digi F1 Play ini tuh memiliki kapasitas RAM yang lebih besar dan kameranya juga yang lebih joss. Ya jelas lah, orang kamera belakangnya aja udah 2 dengan resolusi 48MP dan 8MP. Selain itu, udah ada fitur NVC yang salah satu kegunaannya tuh bisa kamu pakai untuk mengecek saldo e-tol kamu. Untuk prosesornya udah dilengkapi dengan prosesor Octa-Core Helio P60 dengan ukuran layar 6,3 inch. Dengan teknologi layarnya menggunakan LTPS IPS LCD kapasitif touchscreen yang beresolusi 1080x2340 pixel. Nah, untuk harganya nih geng, hape ini tuh dibanderol dengan harga 2,9 jutaan. Cukup murah lah ya dengan spesifikasi seperti ini. Rekomendasi HP yang ketiga adalah Lenovo S5 Pro. Nah, satu lagi nih geng, rekomendasi HP dari Lenovo. Seperti HP yang lainnya, Lenovo S5 Pro ini tuh mempunyai RAM 6GB dan varian memori 64GB dan 128GB. Performa Lenovo S5 Pro ini jelas udah bagus banget geng, karena udah menggunakan chipset Qualcomm SDM450 Snapdragon 656 yang memiliki kecepatan kerjak Octa-Core 1,8 GHz Cortex-A53. Jelas udah ada peningkatan ya geng dari generasi pertama Lenovo yang menggunakan Mediatek sebagai chipsetnya. Dari segi kameranya, Lenovo S5 Pro udah dilengkapi dengan 4 kamera yaitu 2 di belakang dan 2 di depan. Bahkan untuk videonya geng, HP ini tuh bisa ngerekam sampe dengan resolusi Full HD 1080p dan 30fps dengan fitur HDR pastinya. Nah, tapi geng, HP ini tuh emang belum dilengkapin lapisan pelindung anti-gores. Jadi ya kalo misalnya mau beli HP ini, kamu harus siap-siap untuk beli anti-goresnya dulu. Ya, tapi gapapalah sebanding kok dengan harganya yang masih 2,4 jutaan aja. Rekomendasi HP yang keempat adalah ZG Zouji Z9 atau dikenal juga dengan Hampton Zouji Z9. HP asal Cina ini dirilis pada tahun 2018 dan mempunyai kelebihan tahan air loh geng yang udah bersertifikat IP68. Dengan dirilisnya HP ini, Zouji ingin mengubah pandangan tentang rugged phone yang mempunyai bentuk tidak stylish dan juga tebal banget kayak batu batak. Ya, meskipun HP ini masih agak berat, tapi masih lumayan reasonable lah dengan layar yang cukup besar dan kapasitas baterai yang mencapai 5500 mAh. Selain itu, HP ini tuh dilengkapin dengan RAM 6GB, ROM 64GB dan menggunakan prosesor MTK Helio P23. Dan dilengkapin kamera belakang 21MP dan depan 13MP yang udah menggunakan sistem Android 8.1. Nah, untuk harganya nih geng, HP ini tuh dibandol dengan harga 2,5 jutaan aja. Rekomendasi HP yang terakhir adalah Ligo Power 5. Salah satu yang paling mencolok dari handphone ini adalah kapasitas baterainya yang mencapai 7000 mAh yang bisa bertahan sampai 4 hari tanpa di charge geng. Kalaupun baterainya habis, kamu juga gak perlu ribet nge-charge-nya karena biarpun murah, HP ini udah bisa wireless charging dengan kecepatan charge yang luar biasa cepet banget. Dibandingin dengan HP lain yang berkapasitas 7000 mAh dalam waktu 30 menit aja, Ligo Power 5 ini tuh udah bisa mengisi baterai sebanyak 35%. Bicara soal spesifikasinya, selain memiliki RAM 6GB dan ROM 64GB, HP ini tuh memiliki fitur OTG, FoldE, Face ID, dan sidik jari. Nah, untuk harganya, berdasarkan pencarian aku di online shop, memang agak sedikit lebih mahal geng, yaitu dibandol dengan harga 3 jutaan. Nah, itu dia tadi geng, gadget yang harganya tuh dimulai 2 jutaan tapi memiliki spesifikasi yang tinggi. Gimana menurut kalian? Kalian tertarik gak buat beli smartphone yang aku sebutin barusan? Kalau misalnya kalian punya rekomendasi smartphone dengan spesifikasi tinggi dengan harga 2 jutaan juga, kalian bisa tulis di komen kementar bawah ya. Nah, kalau misalnya kalian juga suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan pencet juga tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng, bye-bye. Selamat menikmati.